Komunitas gaming sudah berkembang sangat jauh, kalau kita lihat dari sejarahnya yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, komunitas gaming itu punya akar yang kuat hingga saat ini. Komunitas ini bisa mengembangkan dan mensukseskan judul game apapun, tapi juga bisa menumbangkan dan menghancurkannya. Suara komunitas gaming itu cukup kuat, bahkan bisa membuat para developer game ketakutan kalau game mereka nggak bisa laku di pasaran jika komunitasnya nggak mendukung mereka. Tapi selain kuat dari sisi power dan suara, selama mereka semua kompak, gaming community juga bisa menghasilkan produk yang jelek, nan cacat. Dan pastinya tujuan dari pembahasan segmen ini adalah kenapa gaming community sangat mempengaruhi suksesnya game mobile yang merajai gaming industri di era ini. Tapi sebelum gue jelaskan lebih jauh, mari kita tengok ke belakang ke 50 tahun lalu di mana gaming community dimulai. Gue terlebih dahulu melakukan sedikit research untuk mencari data konkret yang bisa kita percaya. Nah, apa kerennya sih perdebatan dan teori tanpa adanya fakta? Ada dua artikel utama yang gue jadikan sumber pembahasan segmen ini. Artikel pertama dari 10crunch.com dan artikel kedua dari awidecodeschool.com yang keduanya punya pembahasan menarik mengenai perkembangan komunitas gaming. Keduanya juga cukup berbobot soal data statistik, tapi gue nggak mau bercelote semua yang ada di artikel ini. Gue hanya akan ambil beberapa yang menurut gue relevan mengenai topik yang gue bahas. Tapi buat kalian yang tertarik, as always, Pinterest terbuka lebar, nanti gue cantumin artikel-artikel apa aja yang gue pake untuk seluruh research video ini. Mau gue ditengok aja ya. Nah, back to the topic, apa aja sebenernya yang sudah berubah dari komunitas gaming hingga kasih dampak besar buat industri game, khususnya industri game mobile itu sendiri. Komunitas gaming mulai cukup kuat terbentuk ketika mereka dapat wadah untuk berkumpul. Sekarang kita dimanjakan sama media sosial, ada discord, youtube, website komunitas, dan berbagai macam produk teknologi lainnya yang memungkinkan kita untuk kumpul di satu wadah dan dapat menyuarakan pendapat kita soal game yang kita suka. Tapi itu semua cuma produk mimpi kalau posisi kita ada di 50 tahun yang lalu. Gaming community dimulai pada 1970-an, dimana banyak restoran di US memutuskan untuk menginstall game arcade di layout restoran mereka. Sejak saat itu banyak gamer yang datang ramai-ramai untuk pergi ke jaringan retail restoran-restoran itu untuk bermain bersama dan berusaha meletakkan nama inisial mereka di mesin-mesin game arcade itu dengan cara mengalahkan skor tertinggi masing-masing player. Mereka datang untuk berkompetisi dan sebagai ajang mencari teman bermain yang sama-sama senang dengan game yang mereka mainkan. Di masa ini kebanyakan gamer terbatas usianya dari anak-anak hingga remaja tanggung. Tak banyak pecinta game yang sudah berumur seperti sekarang, sehingga pertukaran informasi dan komunikasi pada era ini masih terbilang murni tanpa ada toksifikasi seperti yang ada pada era sekarang. Karena pada zaman itu gaming adalah sistem entertainment yang masih baru dan pecintanya belum banyak. Sehingga mengkerucutkan komunitasnya hanya untuk sebagian orang saja yang betul-betul menghargai game dan orang-orang yang memainkannya. Jenis orang yang tidak terlalu beragam dan punya mindset murni yang sama untuk sama-sama berkompetisi dan mencari teman bermain game, membuat era ini jadi era yang terasa luar biasa, terutama dari segi kemurniannya ya. Gue bisa bayangin apa yang ada di kepala anak-anak di zaman itu melihat sebuah teknologi baru untuk mencari kesenangan dan bertemu orang-orang yang suka dengan hal itu tanpa ada distraction apapun ekspetasi berlebih dari social media seperti sekarang. Jadi mempertahankan elemen surprise buat banyak anak-anak di masa itu. Membuat mereka merasa main game itu udah terasa sangat magical, ditambah bermain dengan orang lain. Terasa lebih indah lagi dan gak kerasa nyata ketika kita melakukan itu rentang 20-30 tahun setelah masa krisis dan sulit dunia. Hal ini terbukti sejak tren pemasangan arcade game di restoran di US, akhirnya arcade center banyak bermunculan pada 1980. Hal ini menjadi tren dan sekaligus industri baru yang saat itu menghasilkan uang cukup banyak di negara Bapak Biden. Di era yang disebut sebagai era kemasannya video game arcade game yang memimpin di era ini akhirnya melegenda sampai sekarang ada Mario, Donkey Kong, Pac-Man, Rampage, Bubble, Digduck, ada Galaga, dan banyak judul lainnya. Gue pribadi belum lahir di masa ini, masih jadi zigut kayaknya. Namun berhubung negara Konoha ini juga telat mendapatkan hype-nya dan bener-bener baru bermunculan arcade game center di Indonesia pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Gue pribadi merasakan masa ini, di mana istilah Ding Dong sudah jadi tempat gaming sehari-hari. Di Konoha pada 1990-an, gue rasa nggak ada yang nggak kenal dengan Ding Dong, tempat kumpul anak-anak buat main game. Di masa itu komunitas game sama seperti dirasakan di US pada 1980-an. Di mana semua terasa sederhana, kita datang untuk main game dengan sesama gamer, kemudian kompetitif untuk malakan satu sama lain tanpa ada emil-emil toxic yang lain. Saling bangga dan support jika menang ataupun kalah, nggak banyak kata-kata yang kasar, terlontar, karena kesalahan dalam sebuah kekalahan nggak pernah dibawa ke real life. Kebalikan di masa sekarang, jadi terlalu berlebihan. Karena mindset sekarang dibandingkan dulu itu lupa agency main video game. Yaitu untuk having fun. Jadi nggak perlu terlalu emosi berlebihan sampai saling bermusuhan antara satu orang dengan yang lainnya. Satu komunitas dengan komunitas lainnya. Saat itu terasa simple dan sederhana. Nah, ya tujuan main game ya kita main. Kalau kalah ataupun menang bareng teman-teman sendiri ya nggak masalah, karena anak-anak saat itu belum terlalu berlebihan membawa video game ke dunia nyata. Mindset ada yang menang dan ada yang kalah masih terasa sadar dan jelas di udara. Sekarang isinya bocil-bocil dan mas-mas tantrum. Kalau kalah ngamuk-ngamuk dan emosi. Dan nggak sedikit yang baku hantam sampai bivi ke social media. Ya, memang jiwa kompetitif kita perlukan. Tapi menurut gue sportsmanship jauh lebih penting. Karena memang untuk menyembuhkan era komunitas sekarang adalah sportsmanship. Prinsip utama untuk having fun dan tetap ingat real life. Nanti kita bahas lebih jauh di segmen akhir. Back to the business, pada era ini komunitas gaming juga ditambah dengan banyak rilisnya generasi pertama home console di tahun 1980 hingga 1990. Macam Atari, NES, Sega Genesis, Famicom. Yang akhirnya juga jadi ajang utama para pebisnis konsol. Yang juga melihat keuntungan itu dengan membuka istilah legend yang namanya rental. Khususnya rental PS. Nah, hal ini dimulai sejarah yang namanya rental PS di Indonesia. Khususnya sih di era 90-an akhir ke masa 2000-an awal. Dimana banyak ding-dong yang justru mulai hengkang dari industri game di tanah air. Dan jumlahnya mulai sedikit. Justru digeser eksistensinya dengan rental-rental PS yang bermunculan. Hal ini juga yang menambahkan cukup pesat game community di tanah air. Kalian semua pasti ingat jaman-jaman kemasan rental. Dimana hampir semua anak sekolah, entah pulang dari sekolah atau bahkan ada yang bolos sekolah. Juga datang rame-rame ke rental semata-mata cuma main game sama temen-temen mereka yang lain. Pada era ini juga terlihat jelas bahwa diversity game mulai cukup berkembang. Dan mulai merambah ke usia yang lebih muda sekaligus yang lebih tua lagi. Karena gue yakin pada... Pasti ada. Karena gue yakin pasti ada aja 1-2 bapak-bapak yang kalian lihat asik nongkrong di rental PS bareng anak-anak sekolah. Yang lainnya kalau main bisa berjam-jam dan nambah terus. Yang pada akhirnya bikin bocil kayak gue terus-terusan di PAP-in doang. Dan kagak main-main. Sedih banget dah. Gangguin banget tuh bapak-bapak ya. Bertambahnya diversity dari segi usia ini akan kasih dampak cukup signifikan ke gaming community. Dan nanti akan gue simpulkan. Namun sebenernya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini gak dianggap lumrah. Dan hanya segelintir negara yang punya istilah rental konsol. Negara-negara seperti Korea dan China ataupun Jepang punya cara sendiri dengan mendirikan banyak net cafe. Atau biasa disebut sebagai internet cafe mulai tahun 2000-an. Yang kalau kita bisa bilang disini adalah warnet atau warung internet lah. Nah back to the 2009-2010 transaksi rental ini mulai perlahan tapi pasti digantiin sama yang namanya warnet. Semenjak internet mulai secara stabil masuk ke Indonesia. Banyak warnet didirikan dan gamer mulai bergeser dan melek yang namanya game PC. Mungkin beberapa gamer sudah ada yang melek lebih dahulu jika punya akses ke teknologinya sebelum era warnet dimulai. Dan udah nikmatin game-game PC macam Counter Strike. RO pertama, Rota 1 ataupun game-game lainnya ya. Tapi banyak. Dan justru yang gue lihat adalah mayoritas gamer kenal game PC setelah masa warnet ini mulai bertebaran. Game-game nostalgic macam Ayo Dance, Point Blank, Ragnarok, SEAL, CSGO, Dota 2, T1, Ninja Saga, RF, Dragones, dan banyak game lainnya. Sementara itu, sesuai yang gue bahas sebelumnya di atas, bahwa pergeseran mobile video game itu bener-bener sangat terasa sejak 2016. Hal ini juga berimbas bagi warga warnet itu sendiri. Kita bisa lihat sendiri semakin sedikit dan bergesernya jumlah warnet di sekitar yang gongan kita tinggal. Karena anak-anak yang tadinya harus pergi ke warnet sekarang hanya perlu beli handphone dan main di rumah tanpa harus kemana-mana dan tetap bisa main dengan teman-temannya. Diversity umur yang berbeda-beda ini juga yang menambah perubahan besar pada gaming community di dunia mobile. Karena sekarang kita tidak hanya anak-anak yang bisa menikmati game mobile, tapi orang dewasa juga punya akses ke smartphone dan internet yang juga punya kesempatan yang sama untuk bermain. Dan anak-anak dulu di 90-an sekarang udah pada dewasa. Dan perkembangan teknologi game yang memudahkan banyak player ini juga sangat didukung dari platform komunitas yang semakin banyak. Banyak forum game-game tertentu, aplikasi, mendukung komunikasi dan forum antar player, dan umur yang berbeda-beda tanpa adanya batasan yang spesifik membuat mobile game semakin menjamur di industri video game. Satu orang akan tertarik dengan satu judul video game, maka orang akan ikut tertarik pula. Satu orang tidak menyukai salah satu judul video game, maka orang lain tidak menyukainya juga. Satu orang menghina dan mencacimaki, maka orang lain juga akan ikut. Satu orang berkata kotor, maka semua juga akan ikut-ikutan. Itulah kenapa yang jadi kunci perubahan signifikan pada komunitas gaming, terutama mobile video game. Walaupun ada beberapa yang tetap punya pendirian, tapi inilah gambaran umum para player video game di era mobile. Hal ini juga sangat mempengaruhi minat genre video game di pasar yang akhirnya terlalu monoton dan toksik dari berbagai aspek. Karena semua tergantung dari arus player saat itu yang sedang menyukai salah satu judul video game. Walaupun sebenarnya hal ini sudah jadi pole yang biasa, bahkan sejak era awal di 80-an. Dimana jika salah satu anak menyukai salah satu game, maka dia pasti akan ceritakan anak-anak lainnya. Namun di era internet sekarang, hal ini akan jadi jauh lebih cepat dan bisa jauh lebih buruk. Karena tidak semua player cukup pintar untuk menyeleksi dan memfilter informasi yang ia terima di internet. Alih-alih malah langsung download dan ikutan main, ya kan? Oke, kita semua setuju kalau mobile game itu punya budaya toxic, pay to win yang sangat meresakan. Tapi mari gue ajak memahami mindset para developer game di balik budaya yang sangat kita cintai ini. Kenapa sejak awal microtransaction itu ada? Dan kenapa banyak orang yang sudah tahu itu tapi tetap terjun bebas ke dalam lubang tanpa dasarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekali lagi gue tarik satu referensi dari sumber tertentu. Tapi beruntung kalau ini gue dapat sumber yang berbeda bukan dalam bentuk buku atau artikel seperti biasa, Tapi dalam bentuk video, gue ambil referensi dari salah satu video di Youtube dengan judul Evert Secret Behind Free-to-Play Games milik channel Mental Checkpoint. Seperti biasa, gue akan kasih referensi di deskripsi dan share out untuk Mental Checkpoint yang sudah kasih referensi keren dan sangat mendetail dan sesuai dengan tema yang sekarang gue bahas. Channel Mental Checkpoint ada di deskripsi ya. Nah, kenapa gue kali ini ambil referensi dari video miliknya? Karena dia berhasil mengulik secara dalam bagaimana mobile game didesain secara spesifik untuk menghabiskan uang langsung dari sumbernya. Dan informasi ini datang dari para developer gamenya sendiri. Walaupun informasi setiap orangnya dirahasiakan, gue tetap anggap informasi ini cukup konkret dan make sense setelah gue telah lebih lanjut. Back to the topic, yang menarik dari topik ini adalah beberapa hal yang akan sangat gue highlight. Yang pertama adalah cara mereka membutuhkan data untuk membuat konten microtransaction. Kemudian ada juga semacam progress pay to compete, ada notifikasi, ada iklan, psychology effect, ada make game that does not skill based, free to pay player is the content. Kemudian ada juga rare item, ada gacha dan harga item tidak sesuai in-game money. Masih ada beberapa yang dibahas secara mendetail dari video Metal Checkpoint. Tapi disini gue hanya akan bahas yang menurut gue relevan. Mari kita mulai dengan data collection atau pengumpulan data dari para player. Para developer game biasanya akan mengumpulkan dahulu data statistik sebelum membuat konten yang akan mereka keruk untungannya nanti. Hal ini biasa mereka lakukan dengan beberapa metode berbeda. Hal yang paling umum adalah dari kebiasaan dan kesukaan para player-nya. Kalian pernah kan hanya lihat-lihat skin sebuah karakter, weapon, item, atau hal apapun yang ada di shop pada sebuah game. Yang semua isinya adalah item-item yang harus kalian beli. Entah dengan currency yang kalian bisa dapatkan selama grinding di game, atau currency yang hanya bisa kalian dapatkan ketika duit dari dompet kalian sendiri harus dikeluarkan. Nah, ketika player klik skin apapun, hal ini akan jadi data statistik yang diolah developer. Seberapa banyak kalian klik, berapa lama kalian melihat, dan seberapa banyak player yang klik akan jadi data berharga yang nantinya akan diolah sebagai sumber ketertarikan player. Semakin banyak sebuah skin mendapatkan waktu klik dan tampilan yang banyak, maka jenis atau genre skin itu yang akan dibuat menjadi konten microtransaction yang sulit ditolek oleh para player karena punya data, karena punya daya tarik yang jadi sebuah mayoritas suara diantara para player. Gue gak bilang semua game menggunakan metode yang sama, tapi metode ini umum digunakan khususnya untuk game yang gratis atau free to play. Justru karena gamenya gratis, itu akan jadi ladang cuan para developer untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena kata gratis ini justru yang jadi pintu masuk untuk para pemain game untuk masuk. Siapa sih yang gak suka hal apapun yang judulnya gratis? Hal ini juga jadi sebuah fakta yang cukup menyedihkan, khususnya untuk para free to play player yang berpikir bahwa ah gue gak berkontribusi, ah gue gak pernah berkontribusi untuk turut andir dalam urusan top up diamond buat beli skin. Karena lebih memilih untuk bermain game dengan gratis, tapi gak mungkin kan kita yang free to pay gak iseng liat skin atau item di shop walaupun gak akan beli. Terkadang malah kita akan tetap beli walaupun harus ngumpulin kurensi gratis yang harus digrinding sampai layar HP lu jebol. Yang pada akhirnya kita tetap berkontribusi dalam pengumpulan data statistik ini. Pengumpulan data statistik ini juga punya metode terbaru sekarang, dan gue sangat yakin kalian pernah mengalami hal ini, tapi kebanyakan dari kalian pasti gak sadar. Pernahkah kalian kalau lagi nonton konten apapun di Youtube atau platform mesos lain, macam Instagram, tiba-tiba ada iklan game mobile aneh bin ajaib yang bentuk grafik dan visualnya gak jelas. Gak ada gambaran jelas soal scene-nya, dan kebanyakan bertemakan power up dan level-levelan absurd, macam game dari E-Motherfucking-A. Nah kebanyakan dari game mobile ads yang muncul dengan bentuk absurd begini adalah pengumpulan data statistik, yang justru game aslinya kebanyakan belum dibuat dan belum ada. Para developer menggunakan mobile ads seperti ini dengan tujuan mencari genre, jenis kesukaan, apa yang diinginkan para player dengan cara melihat seberapa banyak orang yang akan klik gamenya ketika ikan itu tampil. Setelah terkumpul, nanti ini barulah developer melihat iklan mana yang paling banyak menarik minat, dan game dengan genre itulah yang akan dibuat dengan animasi grafik dan sistem in-game yang lebih baik. Dengan microtransaction yang nguras semua tabungan loh pastinya. Karena semua game-game ini akan dibuat dengan sistem free-to-play games. Balik lagi kan, ujung-ujungnya free-to-play yang punya udang dibalik nasi warteg bari. Dan kalaupun game dari mobile ads itu bener-bener ada dan bisa dimainkan, kebanyakan hanya akan jadi kelinci percobaan yang nantinya akan dibuatkan lagi, yang lebih baik sistemnya dengan genre yang sama hasil pengumpulan data yang diterima dari game sebelumnya. Dan siklus ini akan terus berputar. Di atas gue sempat singgung soal free player, yang ikut berkontribusi dalam industri game mobile yang ada sekarang. Seberapa banyak pun kalian menolak dan tidak mau ikut-ikutan top up, tetap kalian akan berperan dalam pengumpulan data statistik. Tapi sebenernya lebih parah dari itu justru ada istilah free-to-play player is the content di lingkungan para developer. Maksudnya gimana tuh Pak Haji? Maksud gue begini, kalian pasti pernah bertengkar antar player kan? Itu udah hal yang sangat lumrah dan jadi budaya lah di dunia internet zaman sekarang. Bahkan dari dulu. Tapi di era mobile, hal ini yang jadi ladang cuan buat mereka. Loh kok bisa? Bisa lah. Tapi dengan perspektif psikologi pastinya. Jadi ketika player bertengkar dan saling menyudutkan, salah satu player VIP atau let's say player yang top up, ngebully player free-to-play yang nggak bisa compete atau nggak bisa bersaing dengan mereka, hal ini kebanyakan akan dibiarkan oleh para developer tanpa tindakan spesifik. Player free-to-play yang sulit untuk compete dengan yang VIP karena sistem game yang memang didesain untuk top up baru lo jago. Jadi mau seberapa banyak waktu lo bermain akan sangat sulit untuk bisa ngalahin yang VIP. Bisa sih mungkin di beberapa game seimbang dengan VIP player, tapi grinding-nya najis na ujubilah. Lo harus online dan main paling nggak belasan jam sehari, yang mana sulit untuk kebanyakan player usia produktif karena mereka punya relive buat dijalanin, kecuali lo pada yang nolive. Hal ini justru disenangi para developer karena semakin banyak bullion terjadi, semakin tertekan player free-to-pay, maka akan semakin cuan mereka. Karena ada dorongan psikologi yang membuat mereka harus rasa ngebuktiin diri untuk bisa ngalahin player VIP. Yang pada akhirnya berujung top up-top up juga nih orang. Walaupun memang tidak semua kasusnya begini, ada yang top up, ada yang nggak, ada yang top up-nya sedikit hanya untuk ngimbangin salah satu item aja dari reward top up-nya, atau yang udah emosi duluan, ya abis tabungannya untuk menemukan ego di dalam sebuah game. Tapi pada akhirnya siapa yang tertawa terakhir? Ya developer lah, orang yang dapet duit. Sayangnya sanksi untuk bullying terjadi antar player ini juga cukup minim, paling kena ban dalam ukuran waktu yang singkat. Dan akhirnya si player yang bullying ini akan bebas bermain lagi, walaupun jelas-jelas untuk game mobile sekarang, data chat antar player kebanyakan bisa terbaca dengan jelas oleh para developer. Tapi nggak akan orang itu nggak diizinkan main selamanya, karena orang-orang kayak gini akan jadi ladang duit yang terus menopang game ini secara terus-menerus. Damn boy! Pahit juga ya. Selain hal di atas, sistem di dalam game itu jadi kunci utama kesuksesan game mobile, yaitu di mana game itu dibuat dengan sistem mekanikal yang tidak berbasis skill. Simpelnya, bikinlah game yang gampang. Jangan bikin game yang sulit dan butuh skill untuk maininnya, sehingga tidak ada alasan untuk para player beli sesuatu lewat shop microtransaction milik developer. Karena dengan skill aja udah cukup untuk menang. Justru game akan dibuat dengan tingkat kesulitan yang menengah, sehingga masih cukup challenging untuk mereka yang cukup jago, dan juga nggak terlalu sulit untuk mereka yang nggak jago. Sehingga nantinya yang tidak punya skill akan mengisi kesimbangan power dengan item-item, skin, atau produk apapun yang ada di dalam sistem microtransaction. Dengan begini, player akan lebih ketergantungan untuk membeli item, entah hanya sebagai pemanis dalam gameplay, ataupun penopang power ketika mereka bermain bagi yang tak punya cukup skill. Ketimbang membuat game yang membutuhkan adu mekanik setingkat MPL, bos. Yang mana player casual nggak akan bisa mengikuti dengan nyaman. Jadi apa intinya? Duit! Kalau ngomongin rare item, aduh, harus dari mana gue jelaskan ya? Karena ini sudah jadi hal mendasar di dunia industri sih. Apapun industri, rare item itu pasti ada. Entah mobil, motor, jam, baju, sepatu, smartphone, komputer, laptop, sampai kesikat gigi juga kayaknya ada deh yang rare. Nah konsep rare item ini juga sangat disukai para developer sebagai ladang untuk mencari duit. Karena sifat dasar manusia itu sangat terlibat di dalamnya. Siapa yang nggak suka dapet item langka untuk disombongin ke orang lain sih? Jarang, sedikit, kehitung jari. Manusia itu punya hasil untuk selalu terlihat berbeda di antara orang lain. Jadi rare item itu di dalam game sangat works dan sulit untuk ditolak. Tapi kalau semua orang punya rare item, maka konsep rare aja dihilangkan. Kadar itu dibuat terbatas dan tidak semua orang punya. Namanya aja rare. Disinilah konsep gacha diperkenalkan. Sistem terbaik bagi para developer untuk nyedot lo semua punya duit. Hayaa. Kalau kata angker ojil mah. Kita pasti kenal sistem yang namanya loot box. Dimana lo dapet box item yang isinya random. Ada kesempatan buat lo dapetin chest item atau rare item. Item yang dicari-cari banyak player ya. Yang tadi gue omongin di atas. Kemungkinan dropnya itu sangat rendah. Sebenarnya udah banyak sidang di pengadilan ya. Mengenai kasus loot box ini yang dianggap banyak alih. Psikologi dan badan perlindungan anak menganggap bahwa ini gak ada bedanya sama Judy. Dan membawa sidang kasus ini melibatkan beberapa game company harus jujur dalam sistem gacha yang mereka tampilkan kepada para player mereka. Sejak Valve membuat sistem pertama loot box ini dan sidang terkait ini berlangsung. Developer sekarang ini wajib banget nunjukin presentasi drop loot mereka. Untuk setiap item yang ada dalam gacha in game shop mereka masing-masing. Alasnya sebenarnya baik untuk membuat para player sadar akan tingkat kegagalan yang tinggi. Dan membuat mereka menyadari bahwa sistem gacha hanyalah Judy yang akan menghabiskan uang mereka sendiri. Itu tujuannya. Sayangnya kenyataan berkata lain. Kebijakan ini tidak berhasil. Karena ya daya tarik Judy sulit ditarak kebayangan player. Ditambah rasa bangga yang manis kalau bener-bener dapet rare itemnya. Wah udah kayak makan martabak telur spesial telurnya 5. Hal ini diperparah dengan para developer yang bener-bener paham kapan mereka akan memberikan item itu kepada para player. Lah bukannya udah presentasinya ada bang? Berarti tergantung kita dong hoki atau enggak. Bukan seberapa banyak kita udah gacha. Itu dia Pak Haji. Perspektif lu salah. Developer tau betul ketika kalian udah gagal gacha. Dan hanya dapet item biasa setelah beberapa kali percobaan. Mereka akan sengaja kasih rare item tepat di detik-detik kalian sudah hampir nyerah. Dan ketika kalian akhirnya dapet apa coba jadinya? Seneng lah para player dan menganggap mereka cukup beruntung. Akhirnya player akan berpikir bahwa jika memang beruntung mereka bisa dapet rare item yang mereka mau. Dan akan coba lagi di kesempatan yang lain. Bagaimana developer tau saat yang terbaik untuk memberikan rare item mereka ke player? Disitulah statistik bermain. Seberapa banyak player yang main gacha? Seberapa banyak gacha yang dilakuin sampai player itu berhenti? Seperti apa item yang mereka mau? Semua data itu dikumpulkan untuk dapat formula yang pas untuk mengikat player di penjara gacha seumur-umur mereka mainin game itu. Bahkan sekarang banyak AI yang sudah digunakan secara spesifik untuk mengukur data statistik tadi. Sehingga dilakukan tidak lagi sistem sederhana yang didesain para developer. Namun dengan AI secara sistematis dan presisi. Mereka akan betul-betul tau kapan waktu yang tepat. Mood yang tepat bagi para player untuk diterapkan sistem yang tadi gue omongin. Gue kill gak? Pake AI loh bos. Jadi gak cuman chat GPT doang nih. Lo juga dikerjain nih main AI nih. Hal ini makin lengkap dengan adanya in-game notification. Kalian pasti pernah lihat ketika ada notifikasi yang menampilkan seseorang memenangkan rare item tertentu. Ini juga permainan psikologi dari para developer. Untuk membuat para player merasa iri dan juga ingin memiliki hal yang sama. Notifikasi pada sebuah game juga sengaja dibuat tidak rinci. Kentang. Dan didesain khusus sebagai bentuk nge-bait untuk player. Contoh ada tulisan. You receive a gift. Tapi dalam notifikasi itu gak dijelasin. Hadiah apa yang lo dapet. Apa lo dapet ketaprak? Apa lo dapet baser? Yang akhirnya memaksa player untuk buka game dahulu. Baru dikasih tau apa hadiahnya. Yang akhirnya hal ini juga dilakukan dengan tujuan agar player bermain lebih lama. Karena semakin lama bermain, semakin lama pula data yang bisa terkumpul. Dan semakin banyak data yang bisa terkumpul, semakin mudah juga para game company, para developer untuk merauk untung. Yang jumlahnya gak sedikit. Pada pembahasan terakhir, yang menurut gue cukup menarik dari video Metal Checkpoint adalah special offers. Entah gengnya yang lumayan di mobile ini memang RPG, battle royale, mobile, strategi, arcade, atau gengnya apapun walaupun tidak muku rata ya. Tapi banyak dari judul-judul game ini yang memberikan special offers secara khusus untuk setiap player yang berbeda. Terutama untuk player baru. Banyak dari developer memberikan diskon khusus untuk mereka yang baru main, ataupun yang sudah lama bermain. Dan mereka memberikan penawaran diskon yang besar ini bukan tanpa strategi, tapi sudah diukur terlebih dahulu. Ada sistem yang betul-betul men-tracking perkembangan kalian di dalam game. Sejauh apa achievement kalian, sejauh kalian sudah lewatin levelnya, sebagus apa perkembangan karakter yang kalian punya. Semua itu diolah dengan algoritma dan akan diberikan di saat-saat terbaik di mana kalian membutuhkannya. Contoh, misal karakter kalian sudah di level 99, hanya butuh satu level lagi untuk capai 100, namun terkendala dari item yang harus kalian dapetin. Sementara dapetin item itu cukup sulit, makan waktu, grindingnya lama, males kan? Disitulah mereka turun bagaikan seorang maleket berkendong iblis yang menawarin lo diskon khusus hanya untuk lo dengan harga yang murah meriah. Bahkan mereka nggak peduli, walau harga yang ditawarin bisa sangat murah, 3 ribu kek, seribu kek, sekalipun. Karena ketika lo udah beli, boom, bakal lebih mudah untuk lo beli lagi di kemudian hari. Dan makin sulit lo keluar dari lubang setan itu. Ini macam judi lah, pinjol. Ya lo, siapa yang belum depok, kagak wede-wede nih. Special Over ini juga akan men-tracking perkembangan lo dalam bermain game, entah itu di tingkatan level tertentu ya. Atau performa lo bermain sedang bagus-bagusnya, ada naik tangga di leaderboard atau situasi yang mendukung mood lo untuk bermain lebih lama. Disitulah Special Over bakalan ada. Bahkan hari-hari kayak PD pun, antara tanggal 25 sampai awal bulan, udah jadi budaya standar untuk developer sekarang kasih Special Over. Jadi nggak cuma Idul Fitri, ataupun Idul Atta, ataupun Natal, ataupun Imlek lagi. Sekarang tiap bulan itu, atau setiap elu gajian, mereka yang seneng. Tambah harga kurinsi mereka itu selalu nanggung. Misal, lo top up 300 game atau diamond untuk beli item yang harga 280. Belilah lo, dan sisa 20 game. Sisanya nggak bisa dipakai, karena minimal item termurah itu 50 game. Top up dong lagi. Tapi minimal top up berapa? 40. Belilah terpaksa. Tapi setelah beli apa? Masih sisa juga kan 10 game. Mau dihabisin nanggung lagi? Yaudah terus aja sampai petir Zeus turun. Artinya lingkaran setan kerensi ini memang secara sengaja didesain untuk kita terus-menerus terikat di dalam sistem microtransaction-nya. Nah, sekarang kesimpulan pada segmen ini, kita sebenarnya jadi paham. Kalau sejatinya, game mobile khususnya free-to-play sekarang di era ini memang didesain khusus untuk menggait para player-nya untuk memperkaya developer dengan imi-imi tertentu di dalam game mereka. Terlepas tidak semua developer berbuat hal yang sama, tapi melihat kenyataan di lapangan, sekarang mayoritas game mobile melakukan prinsip yang sama. Sebenarnya, gue pribadi nggak bisa menyalakan 100% hal ini ke developer. Karena toh game itu tetap berjalan dengan adanya pemasukan, dan kita sebagai player tetap bisa bermain kan. Sistem yang seperti ini juga yang membuat banyak mobile game merajai industri game di era ini. Dan budaya ini juga yang ditiru banyak developer console dan PC sekarang karena terbukti membuat perusahaan mereka semakin besar dalam merauk untung, dan juga bisa mengembangkan game hingga lebih jauh lagi. Namun, jika budaya ini dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan player itu sendiri, gue rasa konsepnya jadi sebuah kesalahan. Yang gue harap bisa dihindari sebagian besar player, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, alangkah lebih bijak jika uangnya digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Nah, sekarang kita sampai pada akhir kesimpulan seluruh segmen yang ada. Apa sih yang kita petik dari pembahasan ini? Kita jadi sadar sebenarnya game mobile dapat merubah industri game dan merajai pasar, serta berada pada sistem dan budaya yang kita benci sekarang ini bukan sekedar permasalahan yang ditimbulkan para developer. Karena simpelnya developer hanya seorang penjual, mereka menjual karena ada yang membeli, tergantung nanti si pembeli apakah punya cukup kebijaksanaan untuk memilih produk yang benar-benar bagus, dan memberikan dampak positif untuk mereka dan tidak bersifat berlebihan. Ingat, Tuhan bilang berubah itu gak pernah baik. Jadi, selama kita sebagai pembeli tetap doyan sama produknya, maka developer selaku penjual akan tetap menjual hal yang sama. Satu-satunya cara yang terbaik untuk mengiring arah industri game mobile jadi lebih baik adalah dengan kita sebagai player lebih selektif dalam game yang kita mainkan. Dari microtransaction, apalagi yang sekiranya cukup merugikan kita ketika bermain. Carilah game yang benar-benar menyenangkan dan lebih kepada base yang skill daripada microtransaction yang bikin lo overpower. Cobalah game-game indie terlepas dari apa temen lo ikut main atau enggak, karena hal ini bakalan kasih kesempatan developer indie yang membuat game dengan passion jadi bisa berkembang. Hindari komunitas yang toxic dan bikin lo gak having fun dalam bermain game. Lupakan soal graph, tampilan visual yang selalu pengen realistis, fokus sama gameplay mekanik, storyline, dan karakter yang memang menarik. Dan lo suka tanpa ikut-ikut sama tren yang ada sehingga bakalan tercita genre-genre baru yang membuat situasinya gak semenonton sekarang. Dan terakhir yang paling penting, udah deh, top main game yang ada microtransaction-nya. Sekalipun lo main, udahlah gak usah top up. Sayang duit lo, mending gumpulin buat beli tanah atau kape rumah. Melek ya adik-adik, biaya hidup makin mahal. Rajin-rajin lah menabung, kurangilah top up, epp, epp. As always, thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Kau kapan ya.